Kalian bisa lihat Dan disini bau banget ke lawan Dan disini bener-bener Dalam banget, kalian bisa lihat ya Astagfirullahaladzim Allah Akbar Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Regi Sang Penjelajah Ahmad Kyr Oke, jadi seperti biasanya saya akan mengajak kalian untuk menelusuri salah satu bangunan Yang sudah tidak terawat atau terbangkalai Yang berada di Banten ini teman-teman ya Dan ini akses menuju rumahnya Ini sebenarnya saya bagian samping Karena di bagian depan ada keremunan warga Jadi saya nggak enak juga kalau mulai dari depan itu ya Ini bagian pinggir teman-teman ya Kalau sebelah pinggir ini Sebenarnya ini pinggir tapi depan ya Ini sudah kayak di hutan Dan di sebelah kiri saya Ini jalan raya teman-teman Dan next kita lanjut ke depannya Oke, sedikit informasi buat teman-teman Jadi ini adalah hotel Bekas hotel Jadi sebelum dibangun hotel itu Sempat dijadikan sebagai rumah pengusaha Atau rumah orang kaya gitu teman-teman ya Dan hotel ini juga sudah terbangkalai Selama 12 tahun Kata warga Dan juga kata security Tadi saya sempat izin ke warga juga Ke security nya juga teman-teman Dan kita lihat sebelah sini apaan Wow, ini tempat penyimpanan barang-barang bekas ya kayaknya ya Mungkin kita lanjut lagi ya Kita lihat sebelah sini ya Ini adalah toilet teman-teman ya Oke, jadi saya akan coba perlihatkan Buat teman-teman Ini adalah bangunan Bangunannya kaya gini Ini bagian depan tapi Bagian satin juga Gimana ya? Ini tempat kaya-nya Buat masak-masak Ataupun dapur mungkin Ya, ini benar ini Bekas toilet Karena di belakang rumah ini tuh ada kolam renangnya juga Gitu Ya Ini jalannya teman-teman ya Jadi Mohon maafnya Kalo kalian masih ngedenger suara kendaraan Ya, karena Lokasinya Deket banget sama pinggir jalan Ya, ini Ada satu patung ya Satu patung Kaya orang lagi duduk Dan memakai Apa ini ya Dan di Bangunan itu Itu tempat Penjaganya Istirahat disana ya Kalo dia lagi istirahat Ya, dan Lagi-lagi Kesebelah sana itu adalah Pantai Wow Keren banget ya Kita lihat dulu ya Sebelah Pinggir nih Ini sebelah pinggir ya Ini rumahnya kaya gini Wow Bener-bener ini Gede banget rumahnya Luar biasa lah Pokoknya ini rumah Wah Lihat nih Tiangnya juga Ini udah segede Kaki gajah ya Kayaknya Keren juga nih rumah Ya Oke Kalian lihatnya Itu patungnya yang tadi Wow Mantap Oke Kita lanjut Di sebelah sini teman-teman ya Oke Jadi kita lihat dulu nih Bagian depannya kaya gini ya Ini bagian depan rumahnya Teman-teman ya Oke Jadi kita Lewat sini aja lah Nih Wow Ini lorang juga teman-teman Dan sebelah sini juga masih ada Bekas Ranjang-ranjang Dan juga Ada Lemari ya Disini Dan ada pintu Terbuat dari kaca Wow Atasnya udah pada hancur Sayang banget ya Kita lanjut lagi teman-teman Nah Disini ada Dua sopa Yang sangat besar banget Wow Ini bener-bener mewah banget ya Ini kalian bisa lihat teman-teman ya Wow Ya Buat teman-teman yang belum tahu Dan sempat ada yang nanya lagi Bang Kenapa kok eksplorinya Siang Kenapa gang malam Kalau malam kan lebih serem gitu Ya Jadi saya itu Bukan terfokus untuk Mencari hantu teman-teman Tapi Saya Hanya sekedar mengeksplor Bangunan-bangunan Yang sudah ditinggalkan Yang sudah terbengkalai Kondisinya itu Seperti apa sih Kayak gitu teman-teman ya Mungkin kalau Untuk ceri hantu Mungkin saya eksplorinya Malam Gitu ya Ya ini ada Beberapa ruangan Yang dihadang Sama Spanduk Dan juga Kain ya Wow Ya teman-teman ya Yang juga masih ada lantai Yang kedua Tapi kita lihat dulu Dari depan Rumahnya kayak gimana ya Nah ini bagian depannya Ada Semacam Tempat Ikan gitu kan Ini juga bagian pinggirnya Teman-teman ya Bagian depan maksudnya Oh Ini keren banget rumahnya ya Oke dan kita coba langsung Masuk ke atas ya Oke Saya Gak Akan Set ke bagian depan Karena saya gak enak Sama penjaganya Kita masuk ke atas teman-teman ya Ini Lantai yang kedua Ini teman-teman bisa lihat ya Wow Ya ini Keren banget Keren banget Ini hotelnya keren banget ya Oh iya dan Bangunan ini sempat Dibangun dengan biaya Sekitar Satu miliaran Teman-teman Tadi saya sempat dikasih tahu Sama Penjaganya Katanya ya Kata penjaga Wow Kalian bisa lihat Viewnya Belakangnya Langsung Nyorot ke pantai Wow Dan itu ombaknya gede banget Sumpah ini merinding banget Lihat ombak ya Wow Takut sih Nih Kalian nikmati dulu teman-teman ya Nah dan Di sebelah sana ada Bekas kolam Wow Ombaknya gede Gede juga nih Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Oh cepet-cepet nih Explorinya nih Ini Ada Bekas meja Dan ini Tengahnya Bolong Entah buat apa Mangfaatnya Oke Ini tempat cuci tangan lah Sudah pasti Oke Oke Dan saya akan Masuk ke Salah satu Terowongan Atau ruang bawah tanah Karena di rumah ini itu Ada ruang bawah tanahnya Teman-teman Tapi bukan untuk tempat parkir mobil Jadi tempatnya itu Buat Penyimpanan kabel-kabel Atau genset Kayak gitu teman-teman ya Nanti teman-teman bisa lihat Dalamnya kayak gimana ya Pakai dengan teman-teman Kita lanjut lagi ya Oke Jadi sebenarnya Ruang bawah tanahnya Ruang bawah tanahnya Kita bisa masuk dari depan Cuman berhubung Ada sekat yang menghadang Jadi kita lewat belakang Mudah-mudahan Gak ada apa-apa Gak terjadi apa-apa Sama saya Ketika saya masuk ke dalam Ruang bawah tanah ya Nah Itu Itu ruang bawah tanahnya Teman-teman Belum juga masuk Udah merinding Wajar sih Kalau penakut ya kayak gini Ini juga bekas kolam ya Wow Gila Ombaknya gede banget ya Sumpah gede banget nih Oke Saya lupa nih Karena ruang bawah tanahnya Banyak airnya Jadi saya terpaksa harus Buka dulu sepatu teman-teman Oke dan saya sudah buka sepatunya Dan itu sepatunya murahan Murah banget Gak mahal Dan disini saya udah Nyeker Gak pake Alas kaki Gak pake sepatu boot Teman-teman ya Saya lupa bawa sepatu boot Karena gak tau ada Lokasi atau ruangan Yang kayak gini ya Kita coba nyalain dulu center Karena ini gelap banget ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Ini ruangan lagi Wow Ini dalam banget teman-teman Saya gak bisa masuk kesini ya Kalian bisa lihat Oke Dan disini bau banget ke lawar Dan disini bener-bener Dalam banget Kalian bisa lihat ya Ini dalam banget Astagfirullahaladzim Allah Akbar Weh Liat gak Jatuh dari atas Jatuh dari atas Oke teman-teman Gue kaget Sumpah Kaget banget Ini tiba-tiba jatuh dari atas Dan masih ada Sedikit keruh Akhirnya Karena ini bener-bener Jatuh dari atas ya Gue gak tau apaan Dan kalau dari sini Ini gak mungkin Ada pelaponya Mungkin tadi Ini sambungan pelapon ini Mungkin ya Tapi kok Jatuhnya bisa Kesebelah sini nih Harusnya kesini gitu Oke lah Kita positif Tungging aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oke dan Sebelah sana juga Ada meja teman-teman ya Yang saya takutin Yang saya takutin disini Ada binatang Eh Kirain ini kepala cuy Ternyata batok kalapa Oke Sedikit merinding teman-teman ya Wow Lorong lagi teman-teman ya Oke Misalnya juga lorong Itu sih tangga Tapi kok Enggak ada jalan gitu Itu Konfaatnya buat apaan gitu ya Kita coba Kesebelah sini ya Dan disini Oke Assalamualaikum Kita mulai gak fokus nih Teman-teman ya Oke ternyata ruangan bawah tanahnya Gini ya Tadi ada satu ruang Bawah tanah Tapi Dalam banget Jadi saya gak bisa Keluar ya Oke Mungkin cukup penulisuran saya Di video kali ini Saya ucapin terima kasih Bukan teman-teman Yang udah ngasihkan video ini Jangan lupa di komen Like dan subscribe Nama saya Dari Majaleka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh